Intro Puluhan Datuk Penghulu mengikuti sosialisasi sadar hukum di Kabupaten Trogantilir. Dengan sosialisasi ini diharapkan setiap Datuk Penghulu mampu membangun kesedaran hukum masyarakat serta menyelesaikan setiap persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya. Sosialisasi sadar hukum berlangsung di salah satu hotel di bagansi api-api kecematan Bangkor, Rokan Hilir. Sosialisasi diikuti sebanyak 99 Datuk Penghulu serta satu lurah yang tersebar di 9 kecematan di Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan digelarnya sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman hukum kepada Datuk Penghulu dan lurah agar bisa diterapkan di wilayah masing-masing. Kepala bagian hukum Sedda Kaprohil Arbain mengatakan Datuk Penghulu dan lurah merupakan tokoh yang dituakan di daerahnya yang diharapkan mampu memberikan informasi hukum, pemahaman terhadap hukum, kesedaran hukum, hingga kepatuhan dan berujung pangkal pada budaya hukum. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan setiap Datuk Penghulu dan lurah bisa menyelesaikan persoalan hukum di wilayahnya tanpa harus melibatkan aparat hukum. Dari sosialisasi penyulian hukum ini merupakan program dari Kemen Kumbham, yaitu setiap daerah harus mengimplementasikan kitab tersebut. Nanti tujuannya dia mengharapkan sedangnya adanya pralegal award. Bagi Datuk Penghulu dan lurah yang berhasil menyelesaikan persoalan hukum di wilayahnya, akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari lembaga terkait. Dari Lokan Hilir, Julius melaporkan.